Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drenasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter Yang seharusnya 2,1 meter itu Jarak antar drenase sini sama drenase sini sebelahnya gitu Pas begini Ternyatu Tentang sama badannya Ini drenasenya itu jadi miring Jadi dia kondisi lapangannya itu begini Jadi kalau orang bisa jatuh gitu Nah di dalam spesifikasi kita itu di MOYU Kita tuh ada spesifikasi antar jarak drenase itu 2,1 meter Tapi tadi diukur sama tukang saya jaraknya itu 4,3 meter Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong Kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita Sama yang sekarang nyatanya itu gak sesuai Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drenasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter Yang seharusnya 2,1 meter itu Jarak antar drenase sini sama drenase sini sebelahnya gitu Oh ini Ini drenasenya yang kesalahan Harusnya kan ini kan drenase kita tuh kotak Sampai sininya Tapi disininya tuh dia bulet Dia pakai tipa disininya Jadi yang bikin air pun mengendap disini gitu Jadi tuh yang intinya kalau lapangan ini sekarang Lapangan ini tuh sekarang kondisinya gagal Kita sudah datangin vendor-vendor Yang memang Apa sih? Keandinya untuk membangun lapangan Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu Dinyatakan lapangan ini harus dibongkar dan gak bisa dipanggil